Di suatu hari yang sedang hujan lebat, Upin dan Sultan Bocil sedang berteduh dari hujan, di daerah hutan. Usut punya usut, Upin dan Sultan berencana liburan ke puncak gunung, yang berada di gunung Tangkuban Perahu. Tapi sayang, saat di tengah perjalanan, langit turun hujan yang lebat, sehingga Upin dan Sultan terpaksa berteduh di sebuah tenda stand yang sudah terbengkalai. Sepertinya, hujannya masih lama, Pin. Sebaiknya, kita lanjut perjalanan ke puncak gunung, dengan hujan-hujanan saja, Pin. Waduh, jangan hujan-hujanan, Sultan. Nanti kita sakit, dan bisa masuk angin, Sultan. Tapi kalau kita tidak segera melanjutkan perjalanan, kita akan terjebak di sini terus, Pin. Kalau Upin sih, mending berteduh di sini dulu saja, Sultan. Soalnya Upin tidak mau sakit gara-gara kehujanan, Sultan. Ya sudah kalau begitu, Pin, Sultan akan pergi ke puncak gunung duluan, Pin. Nanti kamu nyusul saja setelah hujannya reda, Pin. Baiklah, Sultan. Kalau begitu, kamu yang hati-hati ya, Sultan. Akhirnya, Sultan pun pergi ke puncak gunung duluan dengan hujan-hujanan. Sedangkan Upin, memilih berteduh dulu di tempat ini, sampai hujannya reda. Saat Upin masih berteduh di tempat ini, tiba-tiba, ada sesosok makhluk yang muncul di belakang Upin. Ternyata, itu adalah arwah gentayangan sang penunggu tempat ini. Wah, ternyata, ada mangsa manusia di sini. Sudah lama, saya tidak mendapatkan mangsa manusia. Dan sekarang, saya akan mengutuk manusia ini menjadi hantu Henderson sekarang juga. Kamu inginkan kamu bisa membunuh kami? Itu lucu. Setelah Upin berubah menjadi hantu Henderson, arwah gentayangan itu pun menugaskan hantu Upin, untuk memangsa semua manusia yang berada di hutan ini. Hahaha. Hahaha. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Saat Sultan Bocil sudah sampai di puncak gunung, tiba-tiba, ada Spiderman baik hati yang datang. Gawat Sultan, ada kabar buruk Sultan. Waduh, ada kabar buruk apa, Spiderman? Upin Sultan, sekarang, Upin sudah dikutuk menjadi hantu Henderson Sultan. Oh, no. Apa? Upin dikutuk menjadi hantu Henderson? Iya, Sultan. Dan sekarang, hantu Upin sedang membuat kekacauan, dengan memangsa semua manusia yang berada di hutan ini Sultan. Kalau begitu, kita harus berbuat sesuatu, untuk menghentikan ulah hantu Upin Spiderman. Iya, Sultan. Kalau begitu, ayo kita hentikan ulah hantu Upin itu sekarang juga. Oke teman-teman, sekarang, Spiderman dan Sultan Bocil akan pergi ke lokasi, untuk menghentikan ulah hantu Upin. Ayo bantu semangatin Spiderman dan Sultan Bocil, dengan cara menekan tombol like yang ada di bawah. Buat yang sudah menekan tombol like, saya ucapkan terima kasih. Wahai hantu Upin, tolong hentikan perbuatanmu yang meresahkan manusia itu sekarang juga. Saya tidak akan berhenti memangsa manusia, karena itu adalah tugas saya, sebagai hantu Henderson yang jahat. Kalau kamu tidak mau berhenti memangsa manusia, maka Spiderman akan memberimu pelajaran sekarang juga. Sampai 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 My spider-sense is tingling! Destroy! Watch out! Here comes the Spider-Man! Take this! Ternyata, hantu Upin itu sangat kuat. Sehingga Spider-Man pun akhirnya kalah. Sekarang, kamu sudah tidak berdaya lagi, wahai Spider-Man lemah. Dan sekarang, waktunya hantu Upin memangsamu sekarang juga. Saat hantu Upin hendak memangsa Spider-Man, tiba-tiba, hantu Upin diserang oleh senjata roket. Ternyata, itu adalah serangan roketnya Profesor. Wahai hantu Upin, hentikan perbuatan kejammu sekarang juga. Memang kamu siapa, wahai manusia berbaju putih. Berani-beraninya kamu menyerangku dengan senjata roket. Saya adalah Profesor paling pintar di kota ini. Dan saya akan membantu Sultan Bocil untuk mengalahkanmu. Mana mungkin kalian bisa mengalahkanku, karena saya adalah hantu Henderson sang penguasa hutan ini. Kamu lihat saja, wahai hantu Upin yang sombong. Dan sekarang, saya akan mengubah Sultan Bocil menjadi Ultraman Baby yang kuat sekarang juga. Setelah Profesor melemparkan ramuan ajaibnya, Sultan pun berubah menjadi Ultraman Baby yang sangat kuat. Sekarang, waktunya Ultraman Sultan menghajar hantu Henderson sekarang juga. Terima kasih telah menonton! Akhirnya, hantu Upin pun kalah. Dan setelah itu, tubuh Upin pun kembali seperti semula. Buat kalian yang nonton, apakah kalian suka dengan Ultraman Sultan yang sangat kuat ini? Jawab di kolom komentar ya!